hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan share bagaimana supaya aroma tubuh kita bisa wangi bayi seharian jangan lupa untuk tonton videonya sampai habis hope you guys enjoy the video produk pertama yaitu sweet sal minyak tolon ini tolon oil yang bisa memberikan rasa hangat katanya di produknya ini dia bentuk botolnya flip top kayak gini jadi kurang sedikit rapi kalau kita udah pakai tuh masih nempel-nempel minyaknya di sekitar botolnya tapi it's oke karena aromanya bener-bener segar dan hangat dipakai di tubuh kita next ini barang kecintaan aku juga dari sweet sal yaitu sweet sal baby cream dia bagus untuk melindungi kulit dari iritasi ringan kulit aku tuh tipenya yang gampang banget kemerahan gampang banget gatel-gatel di lipatan-lipatan jadi aku selalu pakai produk ini dia juga aromanya sama kayak minyak tolonnya tadi bener-bener segar bau bayi baru udah mandi dia bentuk botolnya flip top tapi produknya nggak melebar-lebar kemana-mana jadi gampang untuk dibawa-bawa next dari produknya my baby aku pakai baby powder yang pink aromanya sweet floral jadi manis dan kayak bau bunga-bungaan gitu sebenarnya aku pakai ini buat di leher sama di pundak doang karena untuk di wajah aku pakainya produk yang lain tapi ini bener-bener membantu untuk bikin segar seharian juga pertama kali nyobain parfumnya sweet baby ini aku kaget sekaligus amaze karena baunya mirip sama minyak tolon yang tadi aku sebut di awal yang segar yang aku suka tapi ini dalam versi parfumnya jadi aku suka banget baunya sampai aku beli yang travel size juga yang ukurannya 3 mili karena sayang buat ngabisin yang full size untuk urutan pakenya aku biasanya kalau habis mandi pakai minyak tolonnya dulu karena ini bener-bener bikin hangat aku taruhnya di badan di sekujur badan kecuali di daerah lipatan karena itu bakal jadi tempat aku taruh baby cream yang sweet salt tadi habis kelar aku pakai sweet salt baby cream di daerah lipatan ini aku contohinnya di punggung tangan karena kadang aku juga pakai di telapak tangan dan punggung tangan karena kan aku tipikal kulitnya itu kering jadi enak kalau dibasahin sama baby cream kayak gini dia juga nggak lengket sama sekali next pakai badak taburnya my baby aku biasanya taruh di punggung atau di leher di lipatan tangan lipatan dan siku belakang lutut juga karena daerah itu kan cepat keringatan dan dia itu cepat buat menyerap keringat terus pakai parfum sus baby nya di lengan bagian dalam dikit aja karena dia aromanya udah keluar itu aja untuk tipsnya supaya kita bisa beraroma bayi seharian biasanya aku siapin kayak travel bag mini gitu untuk masukin produk-produk tadi yang aku mention kalau lagi nggak rajin aku cuma bawa parfumnya aja sama sweet salt baby creamnya untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba gatel atau kemerahan tapi kalau lagi rajin aku bawa semua produknya sampai disini dulu untuk video kali ini semoga membantu semoga kalian suka videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe I will see you guys on my next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh